Sehingga mungkin masyarakat menilainya dengan murah senyumnya itu mungkin ya kita bisa akhirnya selalu bersamalah dengan masyarakat dalam hal apapun. Seperti itu tadi itu. Tapi yang jelas kalau berbicara persentase 95% udah tau benya. Luar biasa. Berarti kedekatan emosional yang bersangkutan sudah luar biasa. Kalau mungkin diilustrasikan Sambat Batu News, apapun partainya Haji Thohir calegnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar Sambat Batu News? Kita jumpa lagi nih. Ketemu lagi bersama saya Gilang Fatah. Kita kembali hadir di acara podcast Wakil Rakyat. Hasil kerjasama antara Banten News dan DPRD Kota Celegon. Dan sesuai dengan komitmen di awal kita membahas soal seluruh komponen personal di Komisi 2 DPRD Kota Celegon untuk mengetahui sejauh mana progres kinerja teman-teman di parlemen dan juga bagaimana mereka mengembang statusnya sebagai wakil rakyat. Nah, di sebelah saya saat ini sudah ada salah seorang di antaranya, anggota Komisi 2 DPRD Celegon. Kalau mereka yang terjun di dunia politik selama ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok ini. Dia adalah sosok yang memang, apa ya saya katakan, dituakan di parlemen dan beliau juga murah senyum dan dikenal stylenya yang flamboyan. Di sebelah saya ada Haji Thohir, anggota Komisi 2 dari Praksi Gokar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji Thohir? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sobat Bantenews, beliau ini akrab di Sapa Abah. Di kalangan teman-teman parlemen itu dipanggil Abah mungkin karena faktor usia dan juga kematangan beliau. Tiga periode berturut-turut jadi wakil rakyat. Apa rahasianya, Pak? Saya panggil Abah ini ya. Baik. Apa rahasianya? Baik, terima kasih Bang Gilang dari Bantenews. Pagi ini kita bisa silaturahmi. Yang pertama mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala'ali, wassalamu ala'ala ma'adhu. Pada hari ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat, wala'fiyat. Dan pagi ini juga kita silaturahmi dalam rangka barangkali sedikit menjelaskan ataupun diskusi yang barusan saja ditanyakan yang mau Bang Gilang itu. Pertanyaan tadi itu yang pertama mungkin. Rahasianya apa? Kok bisa tiga periode berturut-turut terpilih? Ya, sebenarnya tidak ada rahasia. Ya, kita memang hidup ataupun lahir di tengah masyarakat yang di pinggiran. Yang tentu kita selalu bersama dengan masyarakat. Dan kemudian pada tahun 2000 ataupun 1999, saya terpilih sebagai kepala desa. Nah, itu awalnya ya. Berangkat dari kepala desa? Berangkat dari kepala desa dan dipilih waktu itu calonnya ada lima. Setelah saya nyalon yang terakhir, yang ke-6 sebagai calon kepala desa, akhirnya yang ke-5 mundur semuanya. Artinya saya calon tunggal pada waktu itu. Calon tunggal. Itu yang pertama. Hal terpilih, saya pasang adik saya supaya untuk mendampingi kan gitu. Setelah itu kita berangkat lagi, baru dua tahun perjalanan jadi kepala desa. Saya menghabis sebagai kepala desa. Kemudian tiga tahun saya dicalonkan. Dicalonkan? Dicalonkan untuk menjadi wakil rakyat, wakil masyarakat. Oleh Partai Golkar? Oleh Partai Golkar. Waktu itu, itu tahun berapa itu? Waktu itu tahun 2023, saya dicalonkan sebagai Ketua PK. 2004, saya maaf, saya 2003 dicalonkan sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Purwakarta. 2004, saya langsung calon. Waktu itu masih menjabat KADES? Masih, masih menjabat KADES. Oh, masih boleh ya? Masih, masih jatat KADES. Tapi setelah ditetapkan atau setelah saya resmi nyalon, saya mundur. Mundurkan diri lah gitu. Jadi berawalnya juga saya udah mundurkan diri. Nah, Alhamdulillah waktu itu masih pemilu sistem semi terbuka kalau nggak salah itu. Artinya gini, apabila seorang calon mendapatkan suara mencapai BPP, itu sudah otomatis. Walaupun, ah, masih nomor urut. Maaf, masih nomor urut. 2004 masih nomor urut. Masih tertutup. Nomor urut. Alhamdulillah saya nomor urut 2 dan... Bagian terpilih? Maaf, itu tersemi terbuka kalau misalnya 2004 itu sudah mulai. Bener kan ya? Ya maaf nih, saya ulangin ya. Ya, mohon koreksi lah kalau ada. Koreksi ya. 2004 saya nyalon itu di nomor urut 2. Dengan perolehan suara saya pribadi itu 4.800 sekian. Hampir 5.000. Dengan nomor urut 2. Kemudian, alhamdulillahnya itu, karena saya berangkat dari kepala desa, saya sebagai anggota dewan dari Jona 4 waktu itu, Jombang Purwakarta, saya terpilih dengan suara yang signifikan dan suara terbanyak dari seluruh partai yang ada di wilayah Kota Celegon ini waktu itu. Ada berapa caleg terpilih waktu itu? Waktu itu ada... Di Dapil itu? Di Dapil saya ada 4. Ada 4 caleg yang terpilih? Yang terpilih. Yang duduk di parlemen? Yang duduk di parlemen. Ada 4. Nah, kemudian, saya 2009 saya tidak nyalon. Karena saya ada barangkali kepentingan lain. Saya melanjutkan barangkali kegiatan usaha saya, karena saya juga waktu itu saya backgroundnya sebagai pengusaha juga. Waktu itu ya. Banyak sekali ya, profesinya banyak juga. Nah, calling down saya itu akhirnya itu, recent kan untuk melanjutkan jadi anggota dewan untuk umur sebagai calon. 2024, kan gitu, saya mencalonkan lagi tuh, dari partai yang berbeda, kan gitu. Partai Gerindra, kalau nggak salah, waktu itu 2014. Alhamdulillah saya masuk lagi. Terpilih lagi? Terpilih lagi. Nah, 2019 kan gitu. Maju lagi? Maju lagi. Dari partai beda lagi? Beda lagi partai. Kembali ke kandang? Kembali ke asal? Asal partai Golkar. Dan terpilih lagi? Alhamdulillah terpilih lagi. Jadi, dengan saya nyalon ini, kemudian pindah partai lagi. Ini bukan berarti apa. Nah, sekarang nih ya, 2024, pemilu 2024 ini, saya pindah partai lagi. Oke. Mau tanya alasannya? Oh iya, nanti kita bahas. Siap. Nanti kita bahas, tenang, sahabat bantus. Masih ada sesi untuk itu. Tapi semudah itu ya? Iya. Abah ya? Iya. Nyalek, jadi, nyalek, jadi, nyalek, jadi. Rahasianya apa? Kan cuman modal murah senyum aja gitu kan? Rahasianya, karena saya lahir di tengah masyarakat pinggiran, kemudian saya tidak putus silaturahmi. Dan tadi yang disampaikan murah senyum, saya lakukan. Karena memang saya sudah karakter atau pembawaan kan gitu. Mungkin saya, walaupun yang lain atau hal yang lain masih ada kekurangan, tapi saya kelebihannya murah senyum gitu aja. Sehingga mungkin masyarakat menilainya dengan murah senyumnya itu, mungkin ya kita bisa akhirnya selalu bersamalah dengan masyarakat dalam hal apapun. Seperti itu. Oke. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa sih dipanggil Abah saat ini? Karena saya dari segi usia tentu sudah di atas 5. Sekarang mau menjelang 60 nih. 2024 ini 60. 20 kan gitu. Tapi tampilan masih 20 gitu. Ya, mudah-mudahan sehat. Karena teman-teman yang ada di legislatif ataupun di DPRD Kota Cilegon ini adalah masih di bawah saya. Dan bahkan ada anaknya teman saya dan ada sekarang ini cucu saya. Makanya saya disebutnya Abah sekarang, Abah dalam pengertian ya mungkin dituakan tadi ya kan gitu. Jadi kalau tentang yang lainnya saya yakin mereka yang mudah-mudahan yang lebih barangkali punya kompetensi. Berteman sampai ke lintas generasi. Iya. Jadi, Sobat Bantunius, sedikit sekilas soal Abah Tohir, saya bukan maksud untuk menyanjung beliau. Tapi saya rasakan sendiri ketika dalam satu momen saya ngobrol dengan beliau. Ya, ngobrol saat saya tahu-tahu beliau nerima telepon. Sepele memang. Minta waktu sebentar katanya. Ngapain, Abah? Ini ada warga listrik yang mau dicabut. Kapan waktu kemudian saya ngobrol lama lagi beliau. Dia telponan lagi, sibuk lagi. Ngapain, Abah? Ini warga laporan belum bayar SPP. Sampai segitunya tugas wakil rakyat ya. Sampai segitu tugas wakil rakyat itu. Ya, jadi sepertinya apa yang saya lakukan ataupun selama ini saya berkiprah terhadap masyarakat. Jadi, karena tadi saya berangkatnya dari kepala desa. Kepala desa itu langsung kita selalu dekat dengan masyarakat. Dan apa yang menjadikan barangkali keluhan masyarakat itu saya tahu, saya dengar. Dan bahkan ada beberapa masyarakat yang langsung menghadap peten dengan masalah-masalahnya. Sepanjang masih itu kita bisa bantu kan gitu. Ya, kita lakukan lah kan gitu. Ya, karena membantu orang itu kalau bisa itu luar biasa. Menjadikan kita artinya kebanggaan lah. Beda kalau kita bisa membantu. Dari sebaliknya juga ya kadang kita juga ke masyarakat yang mohon saya juga ya bisa diarahkan ataupun seperti barangkali yang didihat oleh masyarakat. Seperti apa barangkali saya masih ada kelemahan ataupun kurangan gitu. Itu bagian dari pembinaan ya atau memelihara konstituen ya? Itu kalau saya sih mengalir aja lah kan gitu. Berjalan aja. Jadi kalau dibilang saya membina juga enggak kan gitu. Melihara juga juga enggak. Yang jelas kuncinya saya itu selalu dekat dengan masyarakat. Misalkan ada masyarakat ada acara ataupun dalam rangka apalagi ada yang kena musibah. Kan gitu. Alhamdulillah masyarakat informasi dan saya hadir di situ. Terutama yang lagi kena musibah apa meninggal atau bagaimana. Dan kadang apa yang disampaikan oleh Bang Gilang terkait dengan masalah mungkin yang disebut pembantu dan sebagainya itu. Bukan masalah anak sekolah dan listrik ataupun yang lain-lainnya kan gitu. Bahkan ada yang karena kasus saja kadang kan gitu. Saya harus ya bagaimana kan gitu untuk bisa membantu kan gitu. Sepanjang kan gitu. Sepanjang bisa dibantu. Sepanjang masih bisa dibantu gitu. Itu ya mungkin yang sekarang yang diingat oleh masyarakat. Seperti itu. Oke. Sahabat Bantenius, beliau ini luar biasa ya. Jam terbangnya harus diakuinlah. Meskipun soft, ya humble beliau, murah senyum. Tapi kalau sudah bicara di rapat-rapat internal, serem juga gitu kan. Apa, boleh cerita sedikit. Kenapa memilih komisi dua? Sementara kan tahu komisi dua ini, mohon maaf. Komisi yang tidak identik dengan, mohon maaf ya, ini komisi mata air kata ya. Air mata, bukan mata air. Memang udah pilihan atau memang ada orientasi lain? Abah sadar betul kan? Mengenai tupuksi dari komisi ini? Siap. Jadi komisi dua itu memang ada yang menyebutnya adalah komisi air mata. Kenapa mungkin disebut itu? Karena secara tupuksi ataupun minta kerja aja, kan gitu. Jelas itu yang dinas juga yang juga berkaitan dengan masyarakat. Keluhan masyarakat sekaligus kan gitu. Makanya saya tidak melihat dari sisi mana yang jelas komisi dua ini kayaknya rap hubungannya dengan waktu saya masih jadi kepala desa. Kan itu. Jadi saya tidak pindah-pindah di komisi dua ini. Alhamdulillah salah satu mitra kerja komisi dua itu seperti dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, di bawahnya ada RSUD, kemudian juga di snacker dan di spora, juga dinas kesehatan, juga di insos, kan gitu. Nah, ini walaupun secara tupuksi ini dibagi oleh ketua komisi bahwa ada anggota komisi dua ini dibagi tugas masing-masingnya. Kalau saya itu kalau tidak salah dengan teman saya, kalau misalnya OPAN dan yang lainnya, itu untuk berkoordinasi dengan mitra kerjanya itu dengan di spora, di snacker, atau ada apa lagi itu. Itu dibagi. Nah, kaitan dengan masalah... Kenapa milik komisi dua? Ya, kenapa komisi dua? Itu tadi, ya, komisi dua ini kita sekadang ketemunya dengan orang-orang yang ngeluh. Masyarakat yang ngeluh. Di PHK? Ya, di PHK dan sebagainya. Nah, walaupun anggota Dewan ini bukan katakanlah sebagai penentu atau memberikan putusan, tapi paling tidak di komisi dua ini artinya banyaklah menyerap aspirasi, ya, terutama keluhan dengan pemutusan buang kerja dan pengaduan-pengaduan yang lainnya, kan gitu. Ini kompleks sekali, kan? Iya. Jadi, ya, saya sih kalau kepingin lagi, saya ke komisi dua lagi, gitu. Amin. Amin. Itu hanya, ya, Bang. Amin. Salah. Baik, Sobat Bantenius. Operolong kita tentunya sangat menarik dengan beliau ini. Sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Kita break. Baik, Sobat Bantenius. Podcast Wakil Rakyat. Hasil kerjasama antara DPR di Kota Celegon dan Bantenius. Kita lanjutkan, kita masih bersama anggota komisi dua DPR di Kota Celegon dari fraksi Golkar saat ini. Kedepan mungkin fraksi yang lain, ya, masih bersama Aba Haji Toheer. Dan kita bicara soal Tupoksi, ya. Dinamika birokrasi ini kan terus berkembang. Ya, Bang, ya. Berbagai kebijakan, berbagai program ini terus digiatkan, terus dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, bicara di parlemen sendiri, parlemen pun juga bagian dari birokrasi itu. Ada kesibukan-kesibukan yang tengah dibangun. Kalau Aba sekarang, kesibukannya apa di parlemen? Denger kamu di Pansus juga ya? Ikut Pansus, sekarang ini UMKM. Pansus, UMKM? Pansus, UMKM. Orientasinya rakyat lagi, masyarakat lagi? Masyarakat lagi tadi, jadi sebenarnya komisi gue berkaitan gitu. Apa stressing dari Pansus ini? Pansus, UMKM juga kan berkaitannya juga dengan ini. Apa stressing yang mau dilahirkan untuk produk hukum di PRD nanti? Ya, insya Allah itu PRD anisiatif. yang digagas oleh Komisi 2. Oh, Komisi 2 juga ya? Komisi 2 ya. Inisiatornya Komisi 2. Jadi, insya Allah mudah-mudahan UMKM ataupun Pansus UMKM ini dapat memberikan suatu perlindungan terhadap pengusaha. Apa namanya pengusaha-pengusaha mikro dan kecil yang ada di wilayah Amin Cilegon. Karena saya sadar bahwa Cilegon ini sebenarnya luar biasa potensi. Kalau ada pengusaha yang serius, artinya kan itu Cilegon ini akan berjalan lain kali ini. Salah satu contoh, ini sebenarnya saya jadi pelaku nih UMKM dulu. Waktu sebelum jadi Dewan kan itu. Waktu jadi Kepala Desa, saya punya kegiatan itu. Cuman sayangnya di Cilegon ini, UMKM-nya ini tidak berkembang secara signifikan. Karena mungkin tidak atau minimnya kan gitu, intervensi dari pihak-pihak barangkali yang bisa mengembangkan UMKM itu sendiri. UMKM ini kan identik dengan produk artinya rumah tangga ataupun industri rumahan kan gitu. Industri rumahan ini pasti modal terbatas kan gitu. Dan mungkin pengsapasannya juga kalau tidak dibantu juga akan sulit kan gitu. Nah sehingga UMKM ini dengan sendirinya akhirnya mati kan gitu. Makanya mudah-mudahan UMKM ataupun Pangsus ini melihat itu, mudah-mudahan nanti ada atensi atau kira-kira ada yang bagaimana untuk menjaga UMKM ataupun membangun UMKM yang ada di kota Cilegon. Setelah dibuat perjalanan resmi di perjalanan ini kita buatkan. Nah, jadi salah satu contoh aja. Ada bahan baku yang anggap lah itu akhiran yang ada di industri hulu kan gitu. Oh, industri berat. Bagaimana KSK atau KKP Stil Group ini banyak metal ataupun yang besi yang barangkali non-standar ataupun yang bisa tidak layak jual. Sebenarnya dikelola oleh pengusaha-pengusaha rumahan yang ada di wilayah kita. Seharusnya kan gitu. Nah karena minimnya pembinaan kan gitu. Sekaligus kondensi bagaimana bangsa-pasarnya yang sehingga itu. Oh. Tidak berkembang atau tidak berjalan. Dan operasi juga kan gitu. Banyak sekali operasi di Cilegon ini kan gitu. Tapi saya tidak mendengar operasi mana yang stabil, yang jalan kan gitu. Nah makanya sekaligus karena perde ini juga akan melindungi, mengayomi itu yang mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan untuk bagaimana. Kooperasi ini juga bisa berjalan. Dan para pelaku usaha kecil dan mikro ini juga di masing-masing lingkungan juga bisa nanti kita coba lihat seperti apa. Setelah perde ini kita resmikan seperti itu. Progresnya sudah sejauh mana, Pak? Progresnya harus jelas di situ. Progres ini sendiri? Progres kerjapan itu sendiri sudah sejauh mana? Ya sekarang ini kalau tidak salah sudah mengarah ke apa, sudah kemarin rapat finalisasi kalau tidak salah setelah saya adakan perbandingan atau kita mencari komparasi lah kan gitu ke daerah lain untuk mendapatkan itu di Bogor dan di Bandung kalau tidak salah kemarin. Insya Allah dengan studi banding kemarin Pak Suen, KM itu mana yang kira-kira bisa untuk dilaksanakan di Kota Cilegon. Seperti itu. Jadi pentingnya studi banding itu untuk kita mengadakan suatu barangkali kepanangan mana mengambil contoh lah seperti itu. Ya, menggali sisi baik dari rencana lahirnya produk peraturan daerah. Artinya dengan kata lain bisa saya simpulkan ini adalah bukti ya. Bukti keberpihakan teman-teman komisi 2 terhadap keperlangsungan UMKM dan juga mungkin kaitannya dengan komitmen dari industri hulu agar turut membantu ya, Pak. Nah, bicara Tupoksi lainnya, itu kan kalau di Pansus ya, kalau di komisi 2 sendiri, apa yang menjadi atensi abah untuk kerja-kerja dari mitra komisi? Ini kan ada beberapa UPD kan? Ada beberapa dinas, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pemuda olahraga, dinas tenaga kerja, RSUD. Kita ambil salah satu, kalau di Spora mungkin apa yang jadi atensi abah sejauh ini? Ini kemarin saya justru kaitan dengan di Sporan ya, ini salah satu mitra kerja komisi 2 dan saya sekaligus di situ yang ditunjuk untuk bagaimana selalu berkoordinasi. Yang saya sampai saat ini tidak mendengar adalah usulan ataupun keinginan saya, keinginan kami, kita. Ini stadion Geger Cilegon ini, sampai saat ini belum diresmikan. Saya nggak tahu precis apa masalahnya kan gitu. Padahal menurut informasi dari dinas di Spora dalam hal ini, ini sebenarnya mau dilakukan kan gitu. Cuma nggak tahu menyangkut apa yang saya harap itu segera. Kenapa? Kalau sudah diresmikan, yang menggunakan tempat aja di situ, ya insya Allah dari sisi keselamatannya juga kan, karena sudah resmi, insya Allah itu akan berdampak. Ada nilai manfaat? Ada nilai manfaatnya. Dan insya Allah kalau sudah diresmikan tempat itu biasanya yang nempatin ke selamat kan gitu. Dan juga ada potensi pendapatan ya? Ada. Ada. Ada potensi pendapatan. Ada, ada potensi pendapatan. Yang potensi pendapatan mungkin di institusi itu sendiri. Ada jelas. Kemudian, karena mungkin adanya ketosongan, kepala dinas. Oh iya betul. Karena yang sebelumnya sudah pensiur. Ini saya berharap sih segera kan gitu. Hasil open bidding juga kemarin itu sudah diumumkan. Tiga besar ya? Karena PLT itu kadang-kadang tidak mempunyai suatu kewenangan full. Iya, terbatas. Terbatas. Makanya ini saya harapkan supaya berjalan kan, program-programnya bisa jalan, aktif kan. Ini segera artinya supaya ada para kepala dinas di manapun, terutama yang saya sebut tadi di Spora kan gitu. Supaya, atau di Snacker juga kan masih PLT. Nah, ini supaya segera di-divinitikan kan gitu. Hasil open bidding saya rasa selesai lah kan kemarin. Kalau bicara spot center ini kan sudah menelan ratusan miliar ya Pak ya. Dan di beberapa tahun anggaran. Menurut Kacamata Abah sendiri seperti apa? Karena kalau kita sekilas melihat fisik dan infrastruktur, rasanya sudah cukup representatif ya. Bagaimana pendapatan Pak? Ya, yang jelas bangunan spot center yang menurut saya sedemikian megah, pasti anggarannya juga banyak kan gitu. Sudah cukup representatif ya? Ya, luar biasa. Makanya ini kalau tidak segera ditempatin, anggaplah seperti kita ngebangun rumah. Atau saya punya rumah misalkan. Kalau tidak ditempati kan itu dengan sendiri. Takutnya ada yang lain duluan tempatin. Nah, semping itu akan berusak pikiran sendirinya secara alamiah kan gitu. Makanya insya Allah dengan nanti hasil open bidding ini segera nanti ada dinas yang definitif, insya Allah lah kan gitu. Kita dorong. Mudah-mudahan masih ada kesempatan juga kita untuk bisa berartinya mengusulkan ataupun mengingatkan lah seperti itu. Karena saya juga tidak lama lagi mungkin tadi itu kita berangkat pindah partai kan gitu. Siap. Siap. Baik. Nah, bagaimana dengan OPD yang lain, Mbak? Dinas tenaga kerja. Ini dinas yang paling seksi di Komisi 2. Yang menjadi sorotan, baik itu tadi menyangkut PHK, menyangkut peluang kerja, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan, ya kalau kita korelasikan dengan bagaimana kebijakan atau komitmen pemerintah daerah untuk mampu menyerap tenaga kerja yang luas. Baik. Jadi, tentang disidakur. Ini juga keposongan jabatan juga ya? Masih PHK juga, ya. Dan, kadang saya lebih interest lagi kaitan dengan masalah yang tentang disidakur. Artinya interest yang dimaksudnya adalah setiap ada tunjungan kerja dan berkaitan dengan disidakur. Saya itu lebih barangkali banyak pertanyaan. Terutama pada saat sudah dibanding di Kerawang. Karena Kerawang itu sekarang sudah kota modern dan industri-nya maju. Padahal kalau berbicara duluan mana, kan gitu, ya celokan lah kan gitu. Oke. Industri yang ada, ya kan gitu. Tapi kenapa kerawang sekarang ya gitu. Karena keluhan tadi, banyaknya yang saya mungkin sering pertanyakan, banyaknya industri di Celokan. Tapi pengangguran bunga, kan Celokan tersendiri lah kan. Ironis ya. Makanya, kenapa saya tadi singgung Kerawang. Kerawang itu luar biasa. Luar biasa. Mereka padat modal juga? Ya. Mereka padat modal juga? Sama, padat, ya padat modal, ya kan. Dan artinya, industri yang menggunakan teknologi dan tadi padat modal tadi. Tidak seperti dulu dikarket setelah yang padat karya, kan. Nah, ini tidak berbicara itu. Yang jelas, di sneaker dalam hak ini harus banyak belajar ke daerah Kerawang. Kerawang itu sangat luar biasa. Industrinya berkembang dan angka penganggurannya juga. Tujur kan? Jujurnya turun, merendahkan gitu. Karena dinas kerja di Kerawang tentu bersama pemerintahnya. Luar biasa atensi bagaimana memperhatikan tenaga-tenaga lokal. Walaupun itu kadang bertentangan dengan aturan yang diatasnya, tapi Kerawang punya, katakanlah, semangat bagaimana mekanisme untuk merekrut tenaga lokal. Itu luar biasa. Itu sekali, tadi sudah ada juga, Pak. Iya. Misalkan, prioritas utara daerah atau berkat WNC dalam 70 persen. Iya. Apakah kurang optimal untuk itu? Iya, jadi sama sekali tidak. Yang saya dengar, tetap masih ada puluhan tadi. Jangan kemudian 70-30 itu sekedar, katakanlah, Lipservice. Lipservice, kemudian hanya sekedar penyampaian saja. Yang saya inginkan sih fakta ataupun realisasinya, bahwa Cilegon betul-betul dengan 70-30 itu betul-betul ya. Jangankan 70-50 saja kan gitu. Jadi saya harap di senyakar ke depan, ya harus banyak pelajar ke daerah Kerawang kan gitu. Bagaimana dengan serapan tenaga kerja lokal ini kan. Karifan lokal itu penting sekali kan. Apa nggak lagi curhat beban reses ini kan? Takutnya lagi curhat beban reses, setiap reses muncul lagi kapan bisa megawai, kapan bisa kerja gitu. Kaitan dengan mitra kerja saya, sebagai komisi doa dan komisi saya tadi, saya sedikit barangkali karena masalah tadi reses dan sebagainya. Hari ini saya reses. Hari ini saya reses, terakhir bergabung. Dan harus siap berhadapan dengan soal kapan bisa kerja. Semalam saya reses dan banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, diantaranya adalah tentang jelat yang masih katakanlah rusak. Infrastruktur ya. Saya sampaikan, insya Allah saya bilangkan gitu. Saya sudah mengusulkan di beberapa pertemuan, baik itu dalam rangka rencana kerja anggaran dan rapat-rapat gabungan ataupun apapun saya bilangkan gitu. Saya usulkan bahwa jalan yang ada di jalan pabian itu, harus segera diperbaiki, ditingkatkan. Nah, mudah-mudahan sih hasil jawaban atau berespon daripada yang terkaitlah, anggaplah kan gitu. Yang terkait dan mungkin sudah saya tegaskan, katanya sih di 2024 ini Pak Tauhir, insya Allah kan gitu. Makanya saya akan tetap tanggih gitu, akan saya pantau itu, walaupun saya sudah tidak lagi mungkin tahun ini di anggota Dewan kan gitu. Saya tetap akan pantau itu, karena itu menjadi PR saya. Ini hasil reses malam ditanyakan itu lagi. Oke, sahabat Bantenius, demikian sepintas soal tupoksi bagaimana seorang Abah Haji Tauhir menjalankan tupoksinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal rencana ke depan dari yang bersangkutan. Kita break. Baik, sahabat Bantenius, tidak terasa kita masih di obrolan podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Kota Celikon, hasil kerjasamanya dengan Bantenius. Dan kita di sesi yang terakhir. Ini yang menarik bicara tentang bagaimana seorang Abah Haji Tauhir menjalankan kesehariannya dan juga kerja-kerja politik dia sebagai wakil rakyat di parlemen. Dan tadi juga sempat disinggung beliau ini suka gonteng-ganti partai. Ini mungkin 2024 di kontestasi pemilu legislatif Pilek Serentak 2024 tadi disinggung Abah akan ganti partai lagi. Kemana akan berlaku? Ya, sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa saya di partai yang berlambangkan Ka'bah. P-nya ada tiga. P-tiga. P-tiga. Akan berlabuh di P-tiga. Ya, mudah-mudahan DCP-nya nanti resmi sebagai calon. Oke, amin. Bah, suka gonteng-ganti partai, sebenarnya tujuannya apa sih? Mungkin ada sesuatu yang nggak klop di partai, ya Bah, nggak seret, pindah gitu. Padahal Abah tahu kan, itu kan ada resikonya yang harus ditanggung. Ya, itu tadi misalkan PAW salah satunya, nggak tuntas menyelesaikan tugasnya sampai lima tahun, genap lima tahun. Jadi, sebenarnya saya sih tidak berharap sebenarnya adanya kejadian yang saya peranggali saat ini alami, kan gitu. Bukan saat ini mungkin, Bah? Iya. Tiap lima tahun begini. Jadi, lulus saya 2004-2009. Oke. Gerindra tidak lulus, karena ada suatu hal juga, kan gitu. Nah, sekarang Golkar kan ya, bro. Tidak lulus lagi? Tidak lulus lagi. Nah, sepertinya di Golkar ini ada yang menjadikan prinsip buat saya pribadi, ya. Oh, menyakut hal-hal yang prinsip, ya? Menyakut masalah keluarga, seperti ini. Hal yang bersifat prinsip, lah. Prinsip, dan itu untuk menjaga sebenarnya keutuhan keluarga besar saya, ya. Tidak ada yang namanya kita, kenapa, dan mau apa, gitu. Tidak ada. Lebih kepada, lebih kepada, Hablu Minanas, harmonisasi keluarga besar, seperti itu, ya, kan? Seperti itu. Tapi, tahu kan? Jelas. Itu sadar betul, kan? Risikonya adalah pihawi loh, mbak. Betul. Kehilangan gaji, kehilangan tujangan, kehilangan jabatan. Saya memilih itu, ya, jelas lah. Semua orang tahu, publik tahu, ya kan? Ada risiko? Konsepensinya jelas. Oke. Bahwa saya harus meninggalkan jabatan saya, ya, selama kurang lebih satu tahun. Hilangan gaji juga, mbak? Hilangan semuanya, lah, kan? Terkait dengan masalah diri saya, kan, mbak. Tapi, saya, barangkali, lebih, barangkali, memprioritaskan. Saya mendingan hilang itu ketimbang. Hilangan saudara-saudara. Keluarga besar saya, ya kan, gitu. Insya Allah, dengan pindahnya ini, ya, mudah-mudahan keluarga besar saya juga, ya, bisa memahami. Dan sampai saat ini, yang saya dengar, bagus, kan, gitu. Dengan pindah pantai ini. Lalu, kenapa memilih? Karena kaitan di masalah tadi. Karena sama-sama mantan kepala desa, ininya ya? Nah, terkait dengan pilihan ke P3, kan, gitu. Sebenarnya banyak beberapa yang saya pilih, dan ada yang mungkin mau ngajar, kan, gitu. Ya, karena tadi itu saya melihatnya, ya, tidak lagi, dan, apa namanya, kita ada yang mana, keberatan mana, enggak. Yang jelas, yang jelas, ke P3 ini, satu, karena di wilayah kita itu, Purwakarta khususnya, dan, gitu, dulu basic P3. Oh. Dulu basic P3, kan, oke. Jadi, saya memilih P3, satu itu, ya, pertimbangannya, kemudian, yang keduanya, kebetulan, kebetulan, ketua P3 di P3 Kota Cilegon, ini, juga teman sejak nyalon kepala desa, dan juga pada saat itu, bareng, jadi anggota Dewan dari Satu, dari Golkar, kan, gitu. Jadi, soal partai, saya rasa, dinamis, ya, partai itu, kan, juga, ya, menurut saya, sih, semuanya baik, kan, partai itu. Kemudian, ya, katanya, pindah partai ini, ada lawan, menurut saya, sih, enggak. Partai itu tadi, dinamis, dan, apa sih, ending daripada, kita masuk ke partai ini, juga, kan, juga, di situ, ada yang menyebutnya, adalah kepentingan, dan, sebagainya, kalau saya, enggak. Mudah-mudahan dengan pindah-pindah partai ini, juga, organisasi ini, tetap, Bukan banyak silaturahmi dengan saudara-saudara yang, yang lain, kan, gitu. Bah, tadi dikatakan, hilangan jabatan, pilihan gaji, hilangan tunjangan, ini, dari PAW itu, ya, kan, ini bagian dari konsekuensi yang lain, juga. Bagaimana menjelasinnya ke konstituen? Jangan-jangan konstituen, Pak Abad Tohir yang mana, yang dulu Gerindra, katanya, yang dulu Golkar, yang dulu, orangnya, ya, itu-itu juga, gitu. Ini, bukan, jadi kerjaan tambahan, kan? Iya, pasti, pasti. Yang jelas, karena sekarang ini pindah lagi, kan, gitu. Kalau di Gerindra, sebenarnya, sebagian besar, terutama teman-teman yang ada di, kantor, kan, gitu, di DPRD, tahu semuanya, kan, gitu. Konsekuensi kontituen? Konsekuensi, kan, masyarakat sudah tahu semua, bahwa saya di Gerindra, kenapa nggak melanjutkan? Sudah tahu, karena saya... Termasuk Abad yang udah di P3 sehari ini? P3, mungkin, masih ada yang belum tahu, saya di P3. Lalu, artinya, saya, artinya, melaksanakan safari lagi, lah, kan, gitu. Itu, untuk bagaimana masyarakat tahu bahwa saya pindahkan P3. Mudah-mudahan juga, setelah tahu, ya, tadi itu. Tapi, yang jelas, kalau berbicara persentase, 95% udah tahu, kan, ya? Luar biasa. Berarti, kedekatan emosional yang bersangkutan sudah luar biasa, ya. Kalau mungkin diilustrasikan, Sambat Bantunius, apapun partainya, Haji Tohir calegnya, gitu, kan? Iya. Banyak yang berkomentar, bahwa, Pak Tohir mah, apapun partainya dapat, ataupun kepilih. Saya, yang nyalong, kan, gitu, saya sendiri yang, katakanlah lagi, yang mengalami. Saya tidak berbicara gitu, dan sama sekali, anggaplah itu sebuah doa dari semua masyarakat yang berkomentar. Tapi, saya sendiri tetap. Saya adalah, Pak Tohir yang bukan, katakanlah, punya kelebihan. Saya orang biasa, masyarakat biasa, yang selalu berkara dengan siapapun, kan, gitu. Di masyarakat. Jadi, saya itu tetap berjuang sekarang ini. Apa yang menjadikan komentar teman-teman, kan, gitu, partai apapun, katanya Pak Tohir mah dapat, saya tetap berjuang. Oke. Untuk memastikan, bahwa saya ini, nyalon, dan saya ini, tujuan nyalon, ataupun, program yang mau, saya perjuangkan ke depan, berdasarkan, artinya, apa, aspirasi masyarakat. Ini yang saya, selalu saya sampaikan, kan, gitu. Usia saya ini, banyak orang yang menyampaikan, bahwa, udah sih, kan, gitu. Tapi, karena saya masih, anggaplah, kalau berbicara, ini masih banyak PR, kan, gitu. Satu hal, mungkin bisa disebutkan, apa, yang paling, krusial, atau menjadi PR, bagi apa, sehingga, akhirnya, tetap memutuskan, harus mencalonkan diri, karena ini kan, kanalnya, melalui kanal politik, ya kan, untuk bagaimana, memperjuangkan aspirasi itu. Jadi, ya, sebenarnya, sudah, kalau berbicara, menyampaikan, hampir setiap hari, kalau berbiasa, berbahasa ini, tapi, yang barangkali lebih, saya akan, menjadikan, sebuah atensi, lah, kan, kita, seperti itu. Saya ini kan, ada, tempat tinggalnya itu, di, rencana pemerintah, membangun, JEMU. Jalan lingkar utara. Jalan lingkar utara. Itu, sudah, di, rencanakan, oleh pemerintah sebelumnya, kan, gitu. Dan, sampai saat ini, juga, belum ada progres, belum ada, tindak lanjut, kaitan dengan, pembebasan, dengan lingkar utara itu. Kenapa, saya, diantaranya itu. Oh. Di antaranya itu. Mudah-mudahan, saya kepilih, dan masyarakat, masih, siap, untuk, mempercayai saya, jadi wakilnya, kan, gitu. Salah satu, tugas saya, barangkali lebih, prioritas adalah, JEL. Supaya, saya bisa, menyampaikan ke pemerintah, bahwa, JEL itu penting, buat masyarakat kami. Kan, gitu. Oke. Itu. Infrastruktur, orientasi pada, peningkatan, kesejahteraan masyarakat. Ya, artinya ada kesejahteraannya, seperti masyarakat selatan, ya. JEL sudah dibangun, bagaimana, pertumbuhan yang signifikan di sana, dan juga yang berharap di, terjadi juga di JEL. Baik, Sobat Bantenews, waktu kita sangat singkat. Abah, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Baik. Mudah-mudahan tetap sukses, tetap murah senyum, tetap hamel, tetap lamboyan, tetap sehat, dan juga berhasil, dalam, hajat politiknya di 2024. Saya pamit, saya gilang patah. Demikian, podcast Wakil Raya bersama Bantenews, dan kerjasama bersama DPRD Ciregon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax